Kalau dapet kesempatan nanya ke Marcella mau nanya apa? Apa sih orang-orang yang belum tau tentang kakaknya? Apa yang orang-orang belum tau dari Marcella? Apa ya? Banyak kayaknya Banyak kayaknya Aku basicnya desainer grafis mungkin dan fotografer Dan aku gak punya impian untuk menjadi sesuatu yang hebat dan terdengar ambisius Impianku selalu biasa-biasa aja dan apa ya banyak banget Banyak Banyak kata Aku mau nanya gimana sih kak Chow tuh ngejalanin hidup di saat posisinya tuh lagi terendah gitu Saat berada di titik terendah ya sedih sama ya berusaha untuk merasakan perasaannya Misalkan waktu itu kondisi yang sedih aku memberi waktu untuk sedih Di saat kondisi yang marah aku memberi waktu untuk marah gitu Dulu aku denial Jadi misalnya kalo lagi sedih, oke gak boleh sedih koknya harus seneng harus seneng harus seneng gitu Tapi kayak di saat aku marah udah bisa gak boleh marah gitu Sekarang belajar untuk merasakan perasaannya ada Dengan kadar yang pas Aku pengen tau di bagian mana yang terdapat quote-quote tentang quarter life quarter crisis itu Ini bagian malem Dapas itu bagian malem bagian refleksi antara aku sebagai penulis dan pencipta dan diriku sendiri dan itu semua Saya punya cita-cita nih ingin menjadi seorang penulis Tolong berbagi cerita supaya saya bisa menjadi seorang penulis seperti kakak Menjadi apapun itu sih Tipsnya adalah dimulai Jangan dikonsepin doang karena mimpi-mimpi itu gak akan pernah kejadian kalo gak dicobain Jadi caranya mulai nulis Dan kalo memang kalian merasa oke ini waktunya tulisannya udah jadi Perkenalkan tulisannya beraniin untuk ditunjukin ke orang lain Nanti kita cerita tentang hari ini Thank you Thank you